Juga kalau kita ada masalah, bukan cuma kita yang disaksikan, orang lain juga disaksikan oleh Allah. Misal cemburu ke suami, daripada banyak mikirin suami, nggak selesai, stres. Lebih baik ambil sholat, ambil wudhu sholat, titipkan. Allah tahu di mana suami berada? Bersama siapa? Tahu? Lebih kuat sholat daripada sibuk mikirin yang tidak kembali kepada keyakinan Allah yang Maha menyaksikan. Dengan keyakinan Allah yang Maha menyaksikan segala-galanya, kita tidak pernah merasa sendiri. Doa itu lebih enak. Mau pakai doa Al-Quran itu yang paling baik. Doa Rasulullah itu doa yang dicontohkan. Kalau belum bisa, pakai bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Karena yang menciptakan bahasa Indonesia juga Allah. Dan yang menaklirkan kita jadi orang Indonesia adalah Allah. Cara saja. Jika hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, Allah berfirman ya. Katakanlah aku adalah dekat. Aku kabulkan orang yang berdoa kepadaku. Makanya setiap saat bicara ke Allah itu ya. Duh ayah Muhammad mendengar. Saya sedang bingung. Kalau tahu kita sedang bingung. Tenangkan hati saya ya Allah. Ya Rauh, kau tahu hari ini saya ada yang mau nagih. Saksikanlah ya Rauh. Tolong ya Allah. Hanya kau yang maka ya. Katanya yang nabinya itu. Remancak dua jula. Ketika datang preman. Ya Allah kau saksikan preman ini datang. Preman ini ciptaanmu. Milikmu. Apa kamu komat kami ini? Sedang mendoakan bapak. Doa apa? Doain saya supaya lewat tunas utang. Itu katanya nagihnya. Sama-sama punya utang. Eh serius adik. Kalau sedang ngobrol. Kira-kira. Kalau ikut mendengar. Kita obrol lagi. Aku mendengar. Dengar. Dengar. Sangat mendengar. Jadi dimanapun kita bisa. Terus bicara kepada Allah yang maha mendengar. Wa asiru kaulaku awi jahatubi innahu ahliimu. Tidak disudur. Al-Mulk ayat 13. Mau engkau rahasiakan kata-katamu. Mau engkau jahatkan dikeraskan begini. Innahu sesungguhnya dia mengetahui apa yang ada di dalam hati. Enaknya. Makanya enggak usah jahin hidup ini. Lempong saja. Setuju? Ada atasan tidak ada atasan. Nah baik-baik saja. Anak santri pulang ke rumah. Bangun jam 3. Tahajud. Sudah tahajud. Nanak air. Pulang ke rumah. Lagi libur. Sudah nanak air. Nisi sumur. Ini si pak. Kemudian nyampu. Ngepel. Beres-beres. Selesai beres-beres. Rumah rapi. Duduk. Nunggu azan subuh. Ngantuk. Ketiduran. Di kursi. Azan berkumandang. Si dede keluar dari kamar adiknya. Yang SD. Ternyata kepleset. Pas lagi kepleset. Megang lapel. Ibu bangun. Dede. Rajin sekali. Semuanya beres. Jangan kayak ini nih. Santrinya al-agim. Malah meluruh. Bangun. Tuh lihat. Si TTSC dede udah beres-beres semua. Padahal kita yang ngeberesin. Panik jangan. Tenang aja. Kan Allah udah lihat kita yang ngeberesin. Betul? Tenang. Tenang. Sangat tenang. Ya Bu. Insya Allah. Mudah-mudahan dede rajin ya. Gitu. Kalau Allah mau membuka. Tinggal digerakkan. Si dede bilang. Bu. Bukan saya ngepel. Saya baru bangun. Si TTSC itu yang rajin. TTSC. Maaf ya nak. Ya. Apa-apa. Ajit. Bapak itikaf. Dicurigai oleh istri. Mana Pak itikaf. Kemudian udah beng. Gak percaya. Gak percaya. Jumatan aja langkah. Ada kadang istri. Ini gak Bu. Serius. Mana buktinya. Saya semalam WA. WA-nya mati ya. Ditelepon gak ngangkah. Lah kan itikah Bu. Gak percaya. Ya. Kalau Ibu tidak percaya. Gak apa-apa. Yang penting saya tidak bohong. Allah menyaksikan saya itikaf. Insya Allah ada waktunya. Allah menjelaskan. Be. Allah sesat. Itu mah persis. Jera masih hakim. Saya juga sudah lihat. Untung. Tenang saja. Dan Allah tahu. Tidak usah motot. Marah. Tidak perlu. Allah tahu. Kau kita. Benar-benar itikaf. Ada waktunya nanti. Eh. Pas di pasar. Bu. Terima kasih. Suami saya jadi itikaf. Terima kasih. Di malam. Nemenin suami ibu. Awang. Allah kan tahu. Dan Allah mudah memberikan jawaban. Gitu. Hadirin hidup tuh ya. Segala urusan itu diketahui Allah. Segala urusan itu disaksikan oleh Allah. Tidak ada yang luput. 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 Terima kasih.